Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Jumaat Crossway Indonesian Baptist Church Sungguh suka cita kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul Meskipun masih via Zoom Untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan Dan saya yakin kita semua pasti sudah menaikkan ucapan syukur kita Karena pengumuman beberapa hari yang lalu mengenai restrictions di Melbourne yang sudah mulai diperlonggar Dan karena itu, lagu yang kita nyanyikan mengatakan bahwa Kau lah yang memberikan kemenangan dan kita bersolah merayakan Sebab engkau Tuhan adalah Raja, sekalian Raja Mari kita bersama-sama nyanyikan Selamat pagi Bapak Ibu Jumaat di rumah Mari kita bangkit berdiri dari bangku Semangat siap bergembiraan memujukkan bersama-sama Aku diberi kuasa Aku diberi kuasa dari Raja Melian Mengenai kuasa dari Raja Melian Bila Allah ada bersama-sama Apa dia di lawanku Sungguh besar Sungguh besar kau kuatku Engkau berirsa hidupku Ku berkini dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Engkau berberi kemenangan Ku berserah merayakan Terpujilah kau Raja, sekalian Raja Kudibri kuasa Kudibri kuasa Dari Raja Mulia Menatukan musuh Dibawa hakiku Kupakai kuasa Dari Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Sekali lagi Bila Allah ada bersamaku Siapa jadi lawanku Syukur sangat Tuhanku Engkau berisah hidupku Kudibri dengan iman Bintanglah Raja Sukses Tuhan Kau yang berikan kemenangan Ku bersalah berayakan Dan ku curah engkau Raja Segala Raja Sungguh besar Sungguh besar kau Tuhanku Engkau berisah hidupku Ku berdiri dengan iman Iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberikan kemenangan Kau yang memberikan kemenangan Ku bersalah berayakan Berpujalah engkau Raja Segala Raja Sungguh besar Sungguh besar kau Tuhanku Engkau pemisah hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kebenangan, ku bersorang berayangkan, terpujilah engkau raja, segala raja. Terpujilah engkau raja, segala raja. Terpujilah engkau raja, segala raja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mungkin belakangan hari ini, begitu banyak problem-problema kehidupan yang sudah kita hadapi. Tapi satu yang harus kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia yang begitu besar, selalu bersama dengan kita. Tidak pernah ku ragukan, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badan, lewati gelombang. Tak pernah kau tinggalkan diriku. Tuhan tidak pernah menghadap. Lalu seribu rembang di sisiku, kau ketatkanlah awan penolongmu. Walau sepuluh ribu rambat di hadanku Takkan ku bayar sebab Yesus setanku Tidak pernah ku ragukan Kasih setiapmu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidungku Tak pernah kau tinggalkan Meski langit tampak surat Awan gelap pun menghadap Hadapi badai lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau seribu rambat di sisiku Kau tetaplah alam penolongku Walau sepuluh ribu rambat di hadanku Takkan ku bayar sebab Yesus setanku Walau seribu rambat di sisiku Yang tetaplah alam penolongku Walau seribu rambat di hadanku Takkan ku bayar sebab Yesus setanku Walau seribu rambat di hadanku Kau tetaplah alam penolongku Walau seribu rambat di hadanku Takkan ku bayar sebab Yesus setanku 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 Yang dikasihi Tuhan selamat pagi Apa kabar semuanya Saya berharap semua baik-baik Tuhan Sengguh baik Jadi puji Tuhan oleh anugerahnya, kita bisa melewati bulan September dan Oktober tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan juga kita bersyukur hari ini COVID-19 itu hanya 0-0. Ya puji Tuhan ya, kita makin diberikan pengharapan untuk bisa satu saat berkumpul bersama-sama di satu tempat. Nah saudara, tahukah saudara bahwa hari ini adalah hari bersejarah dalam kalender Kristen? Bukan perayaan Halloween ya, itu kita tidak percaya tentang hal itu. Tetapi hari ini kita memperingati hari reformasi. Dimana 507 tahun lalu, Martin Luther menyerukan umat Tuhan, umat Kristen kembali kepada Alkitab. Karena pada saat itu orang-orang percaya lebih menekankan tradisi. Tapi yang Martin Luther menekankan kembali kepada Alkitab, ada tiga pokok tentang reformasi. Sola Scriptura oleh firman Tuhan. Sola Fide oleh karena iman. Sola Grazia oleh anugerah. Itulah ketiga landasan iman Alkitabiah sebagai orang Kristen. Jadi kita bersyukur karena sejak itu kita diingatkan untuk melandasi iman kita berdasarkan firman Tuhan dan bukan atas tradisi-tradisi lagi. Sudara, setiap bulan, minggu pertama setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi hari ini sudara kita akan mengadakan perjamuan kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Perjamuan kudus ini saya landasi melalui pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 26-29. Matius 26 ayat 26-29 yang berbunyi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambilah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah, minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, Mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai, dikatakan sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sudaraku yang kekasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan seluruh keberadaan kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga. Dan hari ini kami diingatkan untuk umat Kristen di seluruh dunia, kami memperingati hari reformasi, di mana kami diajak kembali untuk kembali kepada kebenaran firman Allah. Biarlah kami dengan setia terus memberitakan firmanmu. Dan perintah untuk perjamuan kudus adalah satu perintah agung, perintah di mana Tuhan Yesus menganyurkan kami untuk melaksanakan perjamuan. Dan perjamuan kudus ini akan berakhir, di mana ketika kami berada di sorga bersama-sama dengan engkau. Selama engkau belum datang, kami akan terus memperingati apa yang engkau sudah lakukan buat kami di atas kau salim. Kami serahkan diri kami, kami mau sambut roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudara, mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dia sebelum dia disalibkan, dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dan kemudian dia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama dengan mengucap syukur kepada Tuhan. kemudian dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan, yang ditumpahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sudara kita minum dengan mengucap syukur, karena Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita, demi mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan terima kasih. Kami dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kami tetap setia Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah lakukan di atas laus saling, yang membuat kami mempunyai pengharapan hidup yang kekal. Terima kasih atas pengorbananmu. Mampukan kami untuk terus menghormati engkau, menjunjung tinggi namamu, sampai engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, engkau berbicara kepada kami, lewat firmanmu. Tegurlah kami di mana kami perlu ditegur, dan hibur kami di mana kami perlu dihibur. Firmanmu ya dan amin. Berbicara lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darah, dalam bulan November ini, saya akan membawakan kotbah seri dari kitab Mika. Kita akan memilih beberapa pasal dan ayat dalam bulan November ini, karena kita tidak mungkin bisa mengkotbahkan seluruh kitab Mika dalam satu bulan. Mengingat bulan Desember kita memasuki perayaan Natal. Jadi kita akan, saat itu kita akan berbicara, mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan Natal. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah, atau sudah pernah membaca kitab Mika? Atau mendengarkan kotbah-kotbah tentang kitab Mika? Bagi saudara yang belum pernah, berarti ini pengalaman baru bagi saudara. Dan saudara akan banyak belajar dari kitab Mika. Jadi hari ini kita mulai dengan Mika pasal 1, ayat 1-7. Nah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ingatlah saudara, katakan kepada Tuhan, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan saya hanya membaca dalam Mika pasal 1, ayat 1-3 saja. Sebenarnya harus baca sampai ayat 7, tapi akan ditunjukkan dalam slide. Firman Tuhan berkata, ayat 1-3, firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresiat, pada zaman Yotam, Ahas, dan Iskia, Raja-Raja Yehuda. yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baiknya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Sudara, kalau saya boleh bertanya kepada sudara, kalau sudara bisa memilih, tidak tiga tindakan Tuhan terhadap manusia, terhadap sudara dan saya. Yang pertama, sudara-sudara, ia datang memberi peringatan-peringatan sebelum ia datang. Yang kedua, ia datang untuk menghakimi dunia. Dan ketiga, ia datang menghukum dunia. Kira-kira sudara-sudara tindakan yang mana yang sudara pilih lebih bagus, lebih tepat untuk sudara terima. Kalau Allah datang memberi peringatan, maka sebagai orang berdosa masih ada kesempatan untuk bertobat. Karena diperingati. Kita tahu kalau kita diperingati. Tapi itu pun kita punya pilihan. Mau dengar atau tidak. Yang kedua, sudara-sudara, kalau Tuhan datang menghakimi, itu juga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena sudara akan ditelanjangi ketika dihakimi, berada di tempat penghakiman Tuhan. Di hadapan Tuhan. Dan di situ baru sadar, karena banyak di antara kita tidak sadar kita telah melakukan dan sedang melakukan dosa. Tetapi ketika Tuhan mengajak kita masuk kepada sidang penghakiman, maka kita akan sadar dan kita akan menangisi diri kita, perbuatan kita. Yang ketiga, sudara-sudara, kalau Tuhan datang menghukum, hari ini, sudara besar kemungkinan kita tidak ada kesempatan untuk bertobat. Karena penghukuman berarti palu. Sudah diketok. Dan akibatnya kita akan tanggung. Nah, sudara, mungkin saya akan katakan di sini. Untuk orang benar, kedatangan Tuhan untuk memperingati, menghakimi, dan menghukum kita, tidak ada masalah. asalkan kita tetap setia pada firmannya. Tetapi untuk orang-orang berdosa yang belum bertobat, ini sesuatu yang mengerikan, sudara-sudara. Bagaimana dengan sudara? Bagaimana dengan sudara? Jadi sudara sendiri menjawab, apakah sekarang ini sudara sedang diperingati oleh Tuhan? Dan apakah Tuhan sudah berkata, aku datang menghakimi. Sudara, tema untuk keseluruhan kitab, kitab Mika adalah, Allah sedang bergerak. Wah, ini luar biasa. Allah sedang bergerak. Tuhan bergerak. Gerakan Allah nampak dari peringatan-peringatannya dalam Alkitab. Sampai sekarang Tuhan bergerak memperingati dan memperingati kita. Nah sudara, untuk pasal 1, 1-7, saya beri tema Allah datang untuk menghakimi. Karena sebelumnya, Mika sudah memberikan peringatan-peringatan. Jadi gerakan Tuhan sekarang yang disampaikan oleh Mika adalah, Allah datang untuk menghakimi. Sudara, mengenal latar belakang dan tema kitab Mika akan menolong kita untuk mengerti isi seluruh berita yang disampaikan oleh Mika. Kitab Mika diawali dengan perkataan sebagai berikut. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyah, pada zaman Yotam, Ahas, dan Hizkiah, Raja Yehuda. Yang ini kebenaran dengan, yang ini berkenaan, maafkan saya, yang ini berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Sudaraiku yang dikasih Tuhan, melalui kitab Mika, kita akan bisa belajar tentang kehidupan Nabi yang benar, sebagai penyambung lidah Allah. Dan juga akan belajar tentang pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Sebagai penyambung lidah Allah. Dan pandangan mereka, pandangan Nabi yang benar, tentang Allah dan firmannya. Pokok pertama, Sudara, Nabi yang benar, menjunjung tinggi firman Allah. Karena perhatikan dalam Mika ayat 1, ayat 1 dikatakan, firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahas dan Hiskia, Raja Rahyah, Raja-Raja Yehuda, yang ini berkenaan dengan, yang dilihatnya, tentang Samaria dan Yerusalem. Sudara ekspresi ini, kalau Sudara perhatikan, membuktikan bagaimana keunikan konsep Nabi Mika tentang firman Allah. Yang pertama kita melihat itu, Nabi yang benar, akan menyampaikan firman Allah. Pada umumnya, Sudara-sudara, orang Ibrani memiliki konsep yang sangat tinggi, menjunjung tinggi, tentang firman Allah. Nabi Mika harus berbicara dengan penuh otoritas. dan otoritas yang benar, hanya dapat, atau didapati, dari firman Tuhan. Bukan dari pemimpin-pemimpin, bukan dari Raja-Raja lainnya. Kotbah, yang disampaikan secara murni, berasal dari firman Tuhan, dan pasti punya otoritas. Semua pelayan-pelayan, tidak akan memiliki otoritas, dari Allah, kalau dia tidak setia, memberitakan firman Allah. Sudara, bagaimana kita, bisa menerapkan sikap dan prinsip ini, pada masa kini. Pertama, Sudara-sudara, setiap kali kita membaca, dan mendengarkan firman Tuhan, artinya, firman Tuhan datang kepada kita. Bukan sekedar basa-basi, tetapi firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa itu, sedang berbicara kepada kita. Kedua, bila seorang pengkotbah, percaya sungguh akan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mengkotbahkannya, tanpa kenal kompromi, dan tidak ada pilihan lain lagi. Artinya, akan memilih untuk menyenangkan Tuhan, daripada menyenangkan manusia. Itulah, Sudara, kalau Sudara melihat para nabi banyak dibunuh, karena mereka menyampaikan apa yang murni dari Tuhan. Kalau penghukuman, kalau tentang dosa, dia harus berbicara dengan sebenarnya. Dan Sudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita, orang percaya, harus lebih memilih menyenangkan hati Tuhan, daripada menyenangkan manusia. Yang kedua, nabi yang benar, memiliki persepsi dalam hati, melalui pengaruh roh Allah. Melalui pengaruh roh Allah. Seperti kata-kata, kata yang dikucapkan, berkenaan dengan yang dilihatnya. Sudara, kotbahnya, bukan berdasarkan pendapat pribadinya di sini. Bukan pula berdasarkan keinginan manusia. Saya ingin berikan satu ilustrasi, satu cerita, satu contoh. Satu gereja di Amerika, mungkin Sudara pernah gereja megachurch, dan sangat besar, Willow Creek, kalau Sudara pernah mendengar, pernah mengadakan survei, bagaimana menumbuhkan gereja secara masif. Mereka akhirnya mengadakan survei, datangi orang-orang di rumah, ketor, pintu, itu banyak sekali rumah didatangi, dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut. Mereka berkata, apa yang gereja bisa lakukan untuk masyarakat, supaya banyak orang bisa mau datang ke gereja. Sudara tahu nak respon kebanyakan orang saat itu. Bagi saya, ini berbahaya. Respon yang mereka terima, antara lain, dikatakan, satu, gereja, gedung gereja, jangan ada salib. Yang kedua, tidak perlu ada alkitab dalam gereja. Yang ketiga, dalam ibadah gereja, tidak perlu ada kotbah. Sudara bisa bayangkan, mereka mencoba mendengarkan itu, dalam ibadah mereka, dalam pertumbuhan gereja itu, luar biasa. Setelah puluhan tahun berjalan, akhirnya, para jemaat berkata, Sudara-sudara, dengarkan apa yang mereka katakan. jumlah kami, memang banyak, bertumbuh luar biasa. Tetapi secara rohani, kita tidak maju. Karena itu, kita perlu pengajaran firman Tuhan. Sudara, back to the Bible. Reformasi terjadi, oleh karena ada penyimpangan-penyimpangan, Alkitab, tidak ditekankan lagi. Akhirnya, Sudara-sudara, pendetanya mendengarkan, dan mulai ada pengajaran-pengajaran, dan mulai kedewasaan secara rohani, muncul. Sudara, tren-tren ini muncul, dan muncul, di berbagai belahan bumi. secara jumlah gereja bertumbuh. Karena, Sudara, banyak hamba-hamba Tuhan, kepingin menyenangkan hati manusia, tapi, mendukakan hati Tuhan. Secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas rohani, mereka kerdil, dan banyak. secara rohani, mereka sebenarnya mati. Sudara, kalau kita amati secara psikologi, gereja mencoba menikahkan, mengawinkan falsafah dunia, dengan kehidupan gereja, dalam hal mencapai sukses, di bidang pertumbuhan, secara jumlah. Walaupun harus kompromi, ini yang berbahaya. akhirnya banyak gereja, Sudara-sudara, tidak setia dengan firman Allah. Saya tidak mau menyebutkan gereja mana, Sudara bisa melihat. Kalau kotbah-kotbah, sudah tidak membicarakan firman Tuhan. Sudah tidak berani, menyampaikan firman Tuhan secara murni. Akibatnya, Sudara, orang-orang yang mendengarkan firman Allah, akan kerdil. Nabi Mika, Sudara-sudara, perhatikan, menyampaikan apa yang Allah singkapkan kepadanya. Dalam kisah para rasul, ketika gereja bertumbuh, secara jumlah, ingat, baptisan yang diadakan oleh, atau kotbah yang diadakan oleh Petrus, itu tiga ribu plus orang bertobat. Dan Sudara, Rasul Lukas melaporkan tentang keputusan para rasul. Dia menulis dan berkata, maka kedua belas rasul itu, memanggil semua murid, maksudnya semua orang Kristen, semua orang percaya, dan berkata, Tidak benar bagi kami, untuk mengabaikan firman Tuhan, demi melayani meja. Artinya, tidak benar bagi pendeta, pengkotbah, mengabaikan pemberitaan firman Tuhan, demi pelayanan sosial. Kepada Timotius, Rasul Paulus dengan tegas berkata, Awasilah dirimu, dan awasilah ajaranmu. Dari mana ajaran yang dia harus perhatikan? Firman Allah, Sudara-sudara. Bertekunlah, dikatakan, dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri, dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sudara, Timotius dianjurkan, diperintahkan, untuk setia memberitakan firman Allah. Sudara, semua hal tersebut, hanya bisa dilakukan oleh Nabi, oleh pengajar, Alkitab. Pengajar Alkitab yang benar, bila mereka memiliki hubungan, yang intim dengan Tuhan. Bila seseorang hidup dekat dengan Tuhan, Sudara-sudara, maka dia akan mulai melihat apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Nicodemus, Sudara, tahu ceritanya, bila seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Jones 33. Nah, dalam konteks Nicodemus, Sudara-sudara, dia adalah seorang tokoh agama Yahudi, yang tahu, dan hafal, tentang kitab Torah, dan kitab para Nabi. Tetapi, Sudara-sudara, pengetahuan tersebut, tidak akan bisa membuat, dia melihat perkara-perkara rohani, perkara-perkara mengenai kerajaan Allah. Perkara-perkara yang penting, tentang Tuhan yang dia sembah di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, bahwa, engkau harus dilahirkan kembali. Yakni, perlu mengalami pembahruan secara rohani, yang dilakukan oleh Allah sendiri, melalui roh kudus. Sudara, izinkan diri Sudara, dirubah oleh Tuhan, supaya Sudara lebih melihat, perang kebenaran firman Tuhan, yang sanggup merubah hidup Sudara. Nah, pokok kedua yang kita melihat, kita bisa lihat di sini. Nabi yang benar, menghormati Tuhan. Nabi yang benar, menghormati Tuhan. rasa hormat Nabi Mika kepada Tuhan terlihat dari catatan yang tertulis dalam kitab Mika. Sudara perlu baca kitab Mika. Saya anjurkan, jangan dulu baca kitab-kitab yang lain. Baca kitab Mika dalam bulan ini. supaya Sudara melihat dengan benar tentang ajaran kitab Mika. Di situ kita melihat seorang Nabi. Yang pertama, seorang Nabi yang benar akan menghormati sifat kekudusan Allah. Jadi, menghormati Tuhan berarti menghormati sifat kekudusan Allah. Mika menghormati sifat Allah, dapat dilihat bagaimana ia memakai nama Elohim, Allah, untuk menggambarkan kuasa Allah. Jadi kalau Sudara menemukan di sana, kata Elohim atau Allah, Alkitab ingin memperkenalkan bahwa Allah itu maha kuasa. Dia berada di atas semua kuasa-kuasa itu maksudnya. Kemudian kita melihat Mika menghormati sifat Allah, bagaimana ia memakai nama Yahweh. Orang Yahudi takut memakai nama ini, karena terlalu kudus. Mereka akhirnya menyebutnya Adonai. Jadi ini untuk menggambarkan peran senden Allah, kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah, dan kemahahadiran Allah. Itu yang ditekankan. Jadi, Sudara-sudara yang terkasih, kita perlu tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir, Allah itu mahatau. Ini yang membuat kita sungguh menghormati Tuhan dan tidak main-main dengan Tuhan. Dimanapun Sudara berada, dia melihat Sudara, dia memperhatikan Sudara. Apa saja yang kita lakukan, dia tahu. Kemudian Sudara, seorang Nabi yang benar, menghormati penghakiman Allah. Sudara, harus mengatakan amin ketika Allah berkata, dia datang untuk menghakimi. Sudara tidak perlu takut, kalau Sudara adalah anak-anak Tuhan. Ia mengenal, seorang Nabi yang benar, ia mengenal Allah sebagai hakim yang adil. Mika tahu persis, bahwa Allah menghukum dosa, sebagai bukti keadilannya. Sudara, jangan takut, kalau Tuhan dikatakan adil, dia akan menghukum dosa. Dan dia membenarkan orang benar, yang percaya kepadanya. Kemudian bagi Mika, memberitakan umat Tuhan tentang keadilan, akan membuat mereka menghormati Allah. Sudara, baca dan baca kitab Mika, bagaimana dia menegakkan keadilan Allah di dalam kitabnya. Koko ketiga, Nabi yang benar, memiliki kemampuan, memiliki kemampuan to be himself. To be himself. Sebagaimana adanya, ia dipakai Allah. Sudara yang terkasih dari ayat 1, kita bisa belajar, siapakah Nabi Mika ini? Kita bisa mengenal, dia melalui namanya, kota kelahirannya, masa pelayanannya, dan jenis pelayanannya. Allah, sudara-sudara, Allah yang kita sembah, Allah bekerja di dalam diri orang-orang yang berbeda. Jadi, Tuhan berkata dengan semua jenis pelayanan. Masing-masing Nabi berbeda. Misalnya, sudara, kalau kita melihat, Nabi Yesaya, dia dari keluarga elit. Jadi, orang kelas tinggi. Tinggal di kota yang besar. dia bernebuat kepada raja-raja. Hebat. Tapi Hosea lain. Hosea menyampaikan kotbahnya yang berhubungan dengan tragedi domestik. Musibah-musibah secara domestik yang diperhatikan. Jadi, kotbah-kotbahnya menjurus kepada persoalan-persoalan domestik. kemudian Amos. Amos, sudara-sudara, seorang gembala ternak dari daerah utara bernuat tentang Israel. Jadi, seorang gembala pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Untuk menjadi penyambung lidah Allah. Nah, sudara yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang, Mika. Mika tergolong di antara Nabi pada abad yang ke-8 sebelum Masei. Kira-kira antara 735 dan 698 tahun sebelum Masei. Nah, sudara. Mika adalah seorang Nabi dari desa kecil di sebelah utara Yudhya yang bernebuat untuk Yudhya dan Yerusalem. Sudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita perlu catat di sini. Allah dapat memakai mereka masing-masing secara unik. Karena yang penting bukan siapa mereka. Tetapi siapa Allah yang memanggil dan memakai mereka. Jangan sudara mengidolakan orang-orang yang berbicara kepada sudara. Tinggikanlah Allah yang memakai orang-orang tersebut. Sehingga sudara tidak harus ikutan, ikut-ikutan dengan setiap orang-orang yang kelihatan populer. Ikutilah Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Karena kalau sudara memandang orang-orang yang populer, satu saat mereka jatuh, sudara akan kecewa. Sudara, tentang Mika. Ada beberapa catatan yang mengagumkan yang dapat kita ketahui tentang dia. Sudara, saya belajar, saya belajar, saya memperhatikan siapakah Mika ini. Mika artinya, namanya, siapakah yang seperti Yahweh. Yahweh. Siapa seperti Yahweh. Hebat ya. ini menunjukkan hubungannya dengan Tuhan. Mengenai Tuhan yang kita layani akan membuat kita lebih percaya diri, sudara-sudara. Kalau kita kenal Allah yang merasa pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, kita layani dia. Kita merasa percaya diri. Alkitab berkata bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Tuhan yang diberi otoritas. Yohanes 1-1. Ingat, nama dalam Alkitab menunjukkan identitas seseorang dan pelayanannya. Berbeda dengan sekarang. Banyak namanya bagus, tapi karakternya tidak bagus. Sudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian kita melihat Mika, daerah asalnya. Mika berasal dari desa kecil, seperti yang saya sebut tadi, di Yehuda dekat rumah Goleat. Dekat dengan rumah Goleat. Itu maksudnya. Sudara tahu siapa Goleat? Orang Filistin yang gagah, yang dikalahkan oleh daun. Jadi dari mana asal seseorang tidak penting. kalau Tuhan memanggil dia, maka Allah akan memakainya. Sudara, pelayanannya sekarang. Allah tidak memilih seseorang tertentu menjadi penyambung lidahnya berdasarkan penampilannya. Karena Allah dapat bekerja melalui siapa yang ia kehenaki. seorang Nabi pelayan Tuhan perlu belajar tentang jati dirinya. Siapa sebenar dirinya? Khususnya siapa Anda di dalam Kristus. Nabi Mika tidak tergoda meniru kehidupan pelayan-pelayan atau Nabi-Nabi lainnya saat itu. Ia menerima latar belakangnya dan kepribadiannya dan memakainya bagi kemuliaan Allah. Karena itu sudara-sudara tidak ada seorang pelayan Tuhan yang akan efektif bila mencoba menjadi seperti orang lain. Saya kadang-kadang mendengar aduh saya mau seperti dia. Cewek-cewek berkata mungkin aduh saya mau cantik seperti bintang film itu. Aduh yang laki-laki mungkin katakan saya mau ganteng seperti ini. Sudara terima diri sudara. karena sudara mempunyai keunikan yang orang lain tidak punya. Bersyukurlah untuk itu. Saya belajar menerimanya apa adanya saya. Sudara kalau diterapkan hal ini seperti halnya Mika dan Nabi-Nabi yang benar temui lah siapa diri sudara. Kemudian layani Tuhan dengan kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Tahukah sudara ada banyak orang-orang disable dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ada mungkin sudara tahu orang yang tidak punya tangan dan kaki bagaimana dia dipakai oleh Tuhan dan sebagainya. Sudara saya secara pribadi saya ingin bersaksi sejak saya melayani Tuhan saya sering tergoda untuk ingin meniru para pelayan-pelayan Tuhan yang yang lainnya yang hebat yang berkarisma yang kepemimpinannya hebat yang kokbahnya hebat dan lain sebagainya banyak hebat akhirnya satu saat Tuhan menegur saya sudara-sudara dan setelah itu saya mohon ampun kepada Tuhan sejak itu saya menerima diri saya apa adanya saya segala kekurangan saya saya terima karena saya tahu hanya Tuhan yang bisa memampukan saya untuk melayani satu hal yang saya temui sudara-sudara tentang diri saya setelah bertahun-tahun melayani bahwa Tuhan memberikan saya keberanian dalam memberitakan injil face to face dan pada saat yang sama sudara saya menemukan bahwa banyak pendeta hebat sekali berkotbah di mimbar setelah saya ketemu apakah mereka berani memberitakan injil face to face ternyata tidak jadi oleh sebab itu sudara terima diri sudara dan kemudian jangan mengidolakan para pengkotbah idolakanlah Tuhan Yesus yang sudah memanggil sudara memanggil siapa saja yang menjadikan orang-orang itu berkat bagi Tuhan jadi setelah itu saya belajar sudara-sudara mengucap syukur kepada Tuhan atas kapasitas yang Tuhan berikan kepada sudara saya sudah melayani sudara sudah puluhan tahun sudara tahu kelemahan saya saya bersyukur sudara bisa melihat kelemahan saya leader yang saya pilih saya percaya melengkapi apa kekurangan saya saya berdoa dan memberkati sudara yang berada di dalam tim saya supaya sudara dipakai sesuai dengan kapasitas sudara kemudian yang keempat sudara-sudara nabi yang benar berani memberi peringatan kepada umat Tuhan ini yang berat sudara-sudara tetapi kalau Tuhan mengajurkan kita memberikan peringatan-peringatan kepada umat kita harus lakukan berita yang diterima oleh Mika dari Tuhan dalam bentuk penglihatan tentang dosa Samaria atau Yehuda dan Yerusalem dan penglihatan tersebut adalah tentang dosa-dosa mereka yang membuat Allah murka sebagai nabi yang benar Mika harus mengatakan tentang dosa-dosa mereka seperti penyembahan berhala kedursilaan persundalan kejahatan dan ketidakadilan karena ketidakadilan yang kaya memeras yang miskin dosa-dosa para pemimpin umat Allah ketidakadilan dan penindasan terus berlangsung yang dilakukan oleh para pemimpin nabi-nabi palsu yang melakukan nebuat palsu saat itu jadi Mika disuruh menegur memperingati mereka untuk tidak melakukan itu Sudara dalam PL dalam perjanjian lama setiap tali Allah memanggil seorang nabi biasanya umat Tuhan sedang jatuh dalam berbagai macam dosa menentang Allah maka berita atau kotbah-kotbah yang mereka sampaikan berupa peringatan-peringatan untuk bertobat Nah Sudara dalam jaman ke jaman dari jaman ke jaman umat Tuhan diperingati oleh Tuhan diperingati oleh Tuhan kehidupan dunia mereka yang sudah mempengaruhi mereka yang membuat mereka jauh dari Tuhan dan Tuhan memperingati lewat pembacaan firman Tuhan lewat kotbah-kotbah demikian demikian juga para pemimpin-pemimpin diperingati diperingati oleh Tuhan tapi Sudara-sudara banyak hamba-hamba Tuhan banyak gereja orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka sedang diperingati gereja Tuhan harus sadar dan tugas gereja tugas orang Kristen di dunia ini adalah sebagai penyambung lidah Allah menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan zaman ini terlalu sering mereka mengkotbahkan hal-hal yang mengenakkan telinga membuat orang pulang aduh enak kotbah aduh lucu kotbahnya tapi isinya tidak ada Sudara bagaimana ini kotbah yang sering saya dengar mungkin Sudara juga mendengar bagaimana menjadi orang Kristen yang sukses sukses yang ditekankan di sini secara materi bagaimana rahasia diberkati juga diberkati secara materi bahkan kadang-kadang pendeta suruh menulis berkat apa yang mereka mau terima semua oh pekerjaan gaji besar uang banyak dan lain sebagainya itu bukanlah berita Injil dan juga mereka menekankan bagaimana bisa mengelola keuangan bagaimana mengatasi kekhawatiran Sudara yang kekasih yang jarang dikotbahkan dalam berita pertobatan tentang pikul salim penderitaan orang Kristen padahal itu sungguh-sungguh perlu karena kita akan menghadapi rintangan tantangan dalam kehidupan kita kita harus menekankan kekudusan hidup di hadapan Tuhan Sudara banyak orang takut memberitakan berita pertobatan di mimbar karena dianggap menyinggung atau menakuti jemaat Sudara beberapa minggu yang lalu ada teman pendeta berkata kepada saya dia punya Sudara adalah anggota dari satu gereja yang besar di Indonesia Sudara yang menyedihkan pendeta itu berkata kepada Sudaranya Sudara Sudar teman saya ini dia disuruh membayar perpuluhan kekurangan perpuluhannya sejak ia lahir baru dihitung dari belakang mundur setelah dihitung-hitung Sudara akhirnya dia melihat bahwa rumah yang dia sedang belinya cicil akan ludes habis tabungannya akan habis semuanya habis akhirnya Sudara dia merasa sedih sekali dan meninggalkan gereja itu puji Tuhan kalau dia meninggalkan gereja itu Sudara membayar perpuluhan memang perintah Tuhan tetapi ini bukan berita Injil bukan inti Injil kita bisa membayar perpuluhan persembahan oleh karena anugerah Tuhan Tuhan yang memampukan kita untuk tulus dihadapan Tuhan inti Injil adalah Kristus Yesus kematian kebangkitan dan kedatangannya yang kedua kali itu yang terus kita beritakan untuk mempersiapkan jemaat orang percaya menanti kedatangannya yang kedua saya juga percaya Sudara COVID-19 ini adalah satu peringatan bagi Tuhan karena apa ini terjadi secara menyeluruh di dunia mendunia Tuhan Tuhan mau agar kita menyelidiki hati kita diri kita dan bertobat berpaling kepadanya serta mengisi kehidupan kita kehidupan keruhanian kita dengan firman Tuhan itu yang perlu Sudara-sudara karena satu saat ketika kita berjumpa dengan Tuhan dia datang kembali dia tidak akan tanya berapa uangmu dibang seberapa sukses kamu tidak apakah kamu setia sampai pada akhirnya itu yang akan ditanya Sudara Sudara yang kekasih Allah memagil Nabi Mika pada saat kondisi rohani bangsa Israel sedang dalam kondisi yang sangat buruk Allah menyuruh Mika menyampaikan peringatan dan menganjurkan mereka bertobat mari kita melihat bahasa yang dipakai oleh Mika ayat 2 dikatakan dengarlah dengarlah hai bangsa sekalian perhatikanlah hai bumi serta isinya biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu yakni Tuhan dari baiknya yang kudus Sudara perhatikan disini ayat ini ada dua kata penting dalam peringatan Tuhan disini dikatakan dengarlah artinya apa pasang telingamu hai umatku saya ingat guru sekolah minggu dulu saya jadi guru sekolah minggu bila jadi guru sekolah minggu bila menyampaikan pelajaran yang sangat penting kepada murid saya akan berkata kepada mereka dengarkan anak-anak karena biasanya anak-anak cenderung bermain dikatakan dengarkanlah anak tujuannya apa adalah agar mereka mau masing-masing memasang telinga mendengarkan apa yang saya sampaikan dimikian juga dengan guru sekolah sama saudara saudara seorang kita melihat hal ini juga disampaikan dilakukan oleh orang tua ayah dan ibu ayah dan ibu akan berkata kepada anaknya dengarkan bila mereka mau menyampaikan pesan penting kepada anak-anak sehingga anak-anak mereka akan mendengar mereka waktu keluarga kami tinggal di Sulawesi tetangga kami adalah orang menadi kami belajar bagaimana memberikan peringatan kepada anak-anak dan mereka sangat dekat dengan kami jadi makan tukar makanan dan sebagainya sering berkunjung dan sebagainya saudara mereka mempunyai dua anak laki-laki dan saya sering bermain dengan mereka waktu kecil dan bila mereka memanggil anak-anak mereka mereka pakai siulan bersiul dan jika anak-anak mereka tidak datang dengan segera maka mereka akan berkata satu dua kalau kalau sudah sampai tiga anak datang pasti kena pukul nah saudara-saudara yang terkasih itu luar biasa jadi dikasih peringatan dan peringatan tidak mau datang akhirnya dihukum bila tidak memendengarkan Nabi Mika berkata kepada umat Israel kerajaan utar dan umat Tuhan di kerajaan selatan dengarlah karena Mika mendapat berita penting untuk disampaikan pada mereka berita itu dari Tuhan berita itu adalah penghakiman dan penghukuman saudara dalam kitab Injil secara berulang kali Tuhan menganjurkan kita untuk mendengarkan dalam kitab Injil seperti Matius Matius pasal 11 ayat 15 dikatakan disana siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Matius 13 ayat 9 siapa bertelinga hendaklah ia mendengar kemudian dalam kitab wahyu saudara siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat ini kepada jemaat sardis kemudian wahyu 3 13 pada jemaat philadelphia siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya pada jemaat jemaat kepada jemaat laudik siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat kemudian wahyu 13 9 Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Sudara, kenapa berulang-ulang kali dikatakan? Bila peringatan disampaikan secara berulang, sudara. Khususnya disampaikan kepada gereja. Berarti merupakan pesan dan peringatan penting untuk didengar. Pertanyaannya, sudara. Sudahkah kita memasang telinga untuk mendengarkan peringatan Tuhan? Apakah sudara menganggap COVID-19 yang melanda dunia saat ini sebagai peringatan dari Tuhan? Atau peringatan dari pemimpin-pemimpin? Peringatan dari pemimpin-pemimpin pun merupakan suara Tuhan yang mengingatkan kita. Kalau iya, sudara-sudara, bagaimana seharusnya kita meresponinya? Contoh, respon manusia. Ada sebagian orang tahu, tetapi tidak mau tahu. Mereka tahu, tapi cewek tidak mau tahu. Ada orang tahu, tapi tidak berbuat apa-apa. Mereka tahu. Bahkan melawan peringatan itu. Yang ketiga, ada sebagian orang tahu dan berbuat sesuatu. Sudara, tergolong orang yang mana? Itu pertanyaannya. Apakah sudara tergolong orang yang cuek? Tergolong orang yang melihat, tapi tidak berbuat apa-apa? Tergolong dari orang tentang orang yang melihat, tetapi melakukan sesuatu. Sudara, ada banyak bentuk penghalang yang membuat kita tidak bisa mendengarkan peringatan Tuhan. Antara lain, kebiasaan, kebisingan dunia. Dunia ini terlalu bising dengan berita-berita, hoax. Karena perlu kita pasang telinga. Karena terlalu banyaknya berita di media. Sehingga kita tidak bisa mendengarkan peringatan Tuhan. Kesibukan kita membuat kita. Yang kedua, kesibukan kita membuat telinga rohani kita dan hati kita tidak peka mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, kenyamanan hidup. Seperti kehidupan serba ada dan sebagainya. Membuat kita tidak bisa mendengarkan firman Allah. Bagaimana dengan sudara? Apakah sudara bisa mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan? Dan serius menanggapinya? Apakah sudara menanggapi dengan serius? Itu masalahnya. Apakah ada perkara-perkara yang menjadi penghalang di hidup sudara? Yang membuat sudara tidak mampu mendengar. Kemudian peringatan kedua dia pakai bahasa apa? Perhatikanlah. Artinya apa? Buka mata dan pikiranmu. Buka mata dan pikiranmu. Kata peringatan kedua ini. Yang dipakai oleh Nabi Mika adalah perhatikan, kata perhatikan. Nah, kata perhatikan di sini harus direspon dengan membuka mata. Membuka telinga. Membuka pikiran. Khususnya. Mata dan pikiran kita. Contoh sudara-sudara, bila orang tua atau sebagai ayah dan ibu lagi marah kepada anak-anaknya yang sibuk main game, mereka biasanya berkata, taruh game-mu itu dan lihat pandang ayahmu dan ibumu. Pada saat sudara mengatakan demikian, kita menganjurkan anak-anak kita memperhatikan. Sudara, biasanya kita katakan sesudah itu. Papa dan mama mau menyampaikan peringatan kepadamu. Kamu terlalu banyak main game dan lihatlah nilai rapotmu. Merah semua. Hampir semua gagal. Itu peringatan. Makanya disuruh. Perhatikanlah. Sudara, tahukah sudara apa yang membuat kita tidak bisa melihat? dan tidak bisa mengerti peringatan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Rasul Paulus menolong kita untuk memahaminya kepada jemaat di Korintus. Contoh. Ia menjelaskan asal alasannya dalam 2 Korintus kalau sudara punya alasannya. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4 kita membaca di sana. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sudara yang terkasih dalam pelayanan saya selama puluhan tahun saya sering menemukan orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil kebenaran Injil tentang kemuliaan Yesus Kristus kemuliaan Injil kebesaran keagungan Injil dalam situasi seperti itu saya sering tidak mau putus asa karena saya tidak mau orang tersebut binasa. Yang saya lakukan saudara-saudara adalah berdoa minta hikmat atau petunjuk Tuhan untuk mengetahui bentuk ilah lain yang sedang membutakan orang tersebut. setelah saya berdoa kadang-kadang Tuhan menunjukkan langsung kadang-kadang membutuhkan waktu tapi kalau Allah belum menyatakan itu saya terus berdoa dan berdoa akhirnya saudara-saudara sering Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi ilah zaman ini yang membutakan mereka yang membuat mereka tidak sanggup melihat kebenaran Injil. saya pernah melayani seorang pemuda yang datang dengan calonnya untuk minta persiapan dipersiapkan buat pernikahan ketika saya bertanya tentang kepercayaan mereka yang laki berkata dia tidak percaya Tuhan yang perempuan percaya Tuhan nah saya katakan bagaimana yang tidak percaya dan percaya bisa berjalan bersama-sama hidup bersama-sama saya mulai memberitakan Injil di sana saudara dan saya percaya roh kudus bekerja ketika saya menyampaikan di air penjelasan saya tentang Injil saya tantang dia apa yang Tuhan sampaikan kepada anda saya berikan waktu untuk anda untuk merenungkan dia tunduk kepala tanpa sadar air matanya mengalir saudara roh kudus bekerja airnya dia bertobat dia berkata dia percaya dan luar biasa saudara sekarang saudara yang berikut Nabi yang benar dapat menunjukkan tindakan Allah ya dapat menunjukkan tindakan Allah karena Tuhan memberikan dia penglihatan Tuhan berbicara kepada dia ayat 3 dan 4 dikatakan sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya yang dan turun bergerak berjejak di atas bukit-bukit bumi luluhlah gunung-gunung di bawah kaki dan lembah-lembah terbalah seperti lilin di depan haapi seperti tercurah di penurunan saudara kita melihat tsunami itu hebat dahsyat tapi masih belum sedahsyat kalau Tuhan bergerak menginjak bumi dikatakan dikatakan di sini Tuhan keluar dari tempatnya is dwelling place yaitu tindakan yang serius kalau dia sudah keluar dari tempatnya dari dwelling place-nya nabi-nabinya telah diutus untuk memperingati mereka tetapi tidak dihiraukan sekarang Tuhan sendiri yang turun langsung saudara kemudian Tuhan dikatakan turun berjejak di atas bukit-bukit perhatikan ayat 6 kota Samaria menjadi timbunan itu yang akan terjadi segala patungnya diremukkan segala upah sundalnya akan dibakar dahsyat kalau Tuhan bertindak saudara-saudara dan Tuhan sekarang sedang bertindak bergerak terus saudara bila selama ini Tuhan sudah mengirim pelayan pelayan Tuhan dari jaman ke jaman dari abad ke abad sampai sekarang dia memberikan mereka memberikan peringatan demi peringatan baik lewat kotbah sekarang lewat online lewat youtube lewat facebook sosial media tapi manusia tidak mau mendengarkan maka satu saat satu saat Tuhan sendiri akan datang untuk menjadi hakim memutuskan apa yang Tuhan akan lakukan Tuhan bertindak dengan puasanya dan tidak ada kekuatan yang bisa menahan ingat itu kalau covid 6 ini merupakan salah satu salah satu saudara-saudara peringatan dan masih banyak manusia tidak mau berubah dan tidak mau bertobat akhirnya satu saat Tuhan sendiri yang bertindak saya ingin menyimpulkan apa yang saya sudah sampaikan saudara kita hidup saudara-saudara di penghujung saya ulang-ulangi katakan ini kita hidup di penghujung kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara mau percaya atau tidak percaya Tuhan akan datang menurut firman Tuhan pengajar-pengajar palsu dan nabi-nabi palsu menjelang kedatangannya akan menyebar di seluruh dunia 1 Yanes 4 ayat 1 karena itu saudara amatilah ciri-ciri nabi yang benar yang mengajarkan kepada saudara tentang firman Allah yang kita sudah pelajari lewat kitab Mika yang satu ini dia akan menghormati firman Tuhan itu pernah dia akan memberikan peringatan peringatan dia sebagai penyambung Allah dia akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan Tuhan kalau dia memperingati umatnya tentang dosa dengarkan itu perhatikan itu sebab orang yang nabi yang benar menghormati Allah dan mengenal sifat-sifat Allah dan penghakimannya dan penghukumannya Tuhan kiranya memberkati dan mengurapi saudara sehingga saudara mampu dan berani menjadi penyambung lidah Allah di jaman ini Tuhan memberkati saudara mari kita melihat pertanyaan untuk saudara renungkan ya apakah saudara yang apakah saudara adalah orang yang menghormati menjunjung tinggi firman Tuhan kalau saudara menghormati tinggi saudara akan membaca saudara akan merenungkan saudara akan menyampaikan kepada orang lain itu namanya menjunjung tinggi apakah saudara menghormati Tuhan dan mengenal sifat-sifatnya dan menghormati penghakimannya saudara seharusnya katakan amin kalau Tuhan datang menghakimi saudara akan mengatakan amin kalau Tuhan datang menghukum bumi ini apakah saudara memiliki keberanian menegur orang-orang yang hidup atau yang kedapatan bersalah yang hidup dalam dosa kalau Tuhan memenuhi saudara dengan rohnya saudara akan diberikan keberanian jangan takut tersing menyinggung orang lain kalau demi orang itu diselamatkan apakah pesan Tuhan buat saudara dari gotbah hari ini saudara catat untuk diri saudara untuk keluarga saudara Tuhan memberkati mari kita tutup dalam doa dan saya akan tutup dalam doa berkat sekaligus Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu yang banyak menegurkan tapi juga mengarahkan kami untuk sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan karena tidak ada hal lain yang bisa membuat kami kokoh di dalam Tuhan selain firman itulah sebabnya kau memberikan kami firman ajar kami tak atakan firman dan setia kepada engkau sampai pada akhirnya mari Tuhan beranikan kami menjadi saksi yang benar menjadi penyambung penyambung lidah Tuhan di abad ini selama kami hidup Tuhan kiranya memakai dan memberkati kami sebagai jemaat Tuhan haleluya sidang jemaat yang dikasih Tuhan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan kiranya kasih dari Allah Bapak anugerah Tuhan Yesus Sang Putra dalam persekutuan roh kudus menyertai saudara sekalian memberi kuasa kepada saudara sekalian menghibur menguatkan memimpin saudara dari sekarang hingga selama-lamanya haleluya amin